Halo teman-teman semuanya, balik lagi ke channel aku, perkenalkan nama aku Clarissa Teofilia. Aku adalah mahasiswa musik dari UPH Conservatory of Music Angkatan ke-2019. Video pada kali ini adalah video untuk tugas akhir salah satu mata kuliah yang aku ambil yaitu sejarah musik. Video kali ini akan membahas tentang perkembangan opera, terlebih perkembangan awal opera. Nah sebelum masuk ke dalam videonya, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe ya supaya kalian bisa menikmati lebih banyak konten musik lainnya. Nah sebelum kita masuk ke dalam perkembangan operanya itu sendiri, kita harus tau opera itu sebenernya apa sih? Kalian mungkin sering denger opera, cuman kalian tau gak kalau opera itu diambil dari bahasa Itali yang artinya work. Tapi kita bukan mengenal opera sebagai kata untuk bekerja, melainkan sebagai sebuah pertunjukan. Jadi istilah yang lebih kompleks, yang lebih tepatnya adalah sebuah pertunjukan yang memiliki elemen seperti libretto, musik, drama yang dilakukan secara terus menerus dan juga ada kostumnya, ada propertinya dan juga ada actionnya. Seperti yang sudah kalian lihat di judulnya, hari ini kita akan membahas tentang The Early Opera. Opera itu gak langsung ada jadi di dalam sejarah kayak langsung blok opera gitu. Ada tahap-tahapan yang muncul sampai opera itu jadi seperti yang sekarang. Tahap-tahapan yang muncul itu membawa elemen satu persatu masuk ke dalam opera. Sehingga opera itu bisa menjadi sangat matang seperti yang ada saat ini. Opera itu akarnya itu dari drama. Jadi misalnya ini drama ya, terus ini opera. Di tengah-tengahnya ini, itu tuh ada transisinya menuju opera. Nah transisinya ini dipadetin menjadi empat. Yang pertama itu adalah pastoral drama. Pastoral drama itu adalah drama, tapi mulai muncul nih lagu. Tapi lagunya masih sangat sedikit, sangat minor. Gak menjadi satu bagian yang penting dalam drama tersebut. Nah setelah pastoral drama, muncul yang namanya pementasan cerita cinta idilic. Pementasan ini itu mulai menggunakan mitologi Yunani sebagai sumber ceritanya. Seperti salah satu contohnya yaitu adalah Pavola de Vreo. Ini tuh adalah kisah tentang Orpheus. Salah satu mitologi Yunani yang sangat terkenal. Setelah cerita cinta idilic, muncul yang namanya Madrigal. Madrigal itu dibagi jadi dua. Yang satu solo Madrigal. Yang satunya lagi adalah Madrigal Cycle. Madrigal itu mulai memasukkan emosi, ekspresi ke dalam lagu. Jadi lagunya tuh makin hidup, makin berdrama. Setelah itu ada yang namanya Intermedio. Intermedio adalah descendance terakhir dari opera. Yang paling deket, yang paling mirip ini udah bener-bener hampir jadi opera. Namanya tapi masih Intermedio. Karena di dalamnya gak lagu terus semuanya. Masih ada dialog-dialog, monolog-monolog. Tapi lagunya sudah cukup banyak. Biasanya di dalam Intermedio itu ada enam lagu. Yang biasanya dimainin sebelum, sesudah, atau di antara ads. Nah, Intermedio ini juga mulai menggunakan tema-tema seperti pastoral, alegorikal, dan juga mitologi. Intermedio yang paling terkenal itu adalah Intermedio for la Pellegrina. Intermedio for la Pellegrina. Atau bahasa Inggrisnya namanya The Pilgrim Moment. Kenapa ini penting banget? Kenapa ini juga yang paling terkenal? Karena para pembuat-pembuat lagu, pembuat-pembuat libretto yang berperan di dalam pembuatan Intermedio for la Pellegrina ini. Itu bakal mempunyai kontribusi besar dalam perkembangan opera ke depannya. Jadi, mereka tuh kayak pionir-pionir komposer-komposer pertama opera. Setelah Intermedio, barulah muncul opera seperti yang kita kenal pada saat ini. Perkembangan opera sebenarnya nggak benar-benar berhenti setelah Intermedio. Nantinya, opera itu akan berkembang pesat di Italia, terutama di Roma. Dan banyak komposer-komposer besar seperti George Fredrick Handel dan juga Jean de Filipe Romeo. Mereka berkontribusi dalam perkembangan opera dengan membuat opera mereka sendiri. Sekian untuk video aku pada hari ini. Thanks for watching and see you in the next video. Bye!